Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah Tentu setiap hari kita menjalankan ibadah sholat wajib 5 waktu Nah, di dalam menjalankan sholat ibadah wajib 5 waktu Itu ternyata ada amalan sunnah Yang disebut dengan sholat sunnah rawatib Sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang kita kerjakan Sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib Tetapi ada sholat sunnah rawatib yang kesunahannya itu sangat ditekankan Atau bisa disebut dengan sunnah mu'akat Nah, sholat sunnah rawatib yang mu'akat itu kapan saja? Nah, menurut penjelasan dari para ulama al-fiqih Bahwa sholat sunnah rawatib itu Yang sunnahnya sangat ditekankan itu ada 5 Yang pertama adalah sebelum subuh Dua rekaat Sebelum zuhur dua rekaat Sesudah zuhur dua rekaat Sesudah maghrib dua rekaat Dan sesudah isya dua rekaat Kenapa mesti harus sebelum subuh Sebelum zuhur Sesudah zuhur Sesudah maghrib dan sesudah isya Dalam hal ibadah-ibadah yang sunnah Kadang-kadang ulama al-fiqih itu kan mempertimbangkan situasi Sangat mempertimbangkan pada situasi Kalau sebelum subuh itu tentu ada semangat di mana Kalau kita bangunnya itu tidak pas sangat subuh Tetapi kita juga bangun agak lebih awal Lalu kemudian kita menjalankan ibadah ibadah sunnah sebelum masuk subuh Jadi ada niat di mana kita menambah waktu Kalau bangun itu tidak hanya sholat subuh saja Tetapi juga agar bangun lebih awal untuk menjalankan ibadah sunnah Sebelum sholat subuh diantaranya adalah sholat sunat rawatib Sebelum subuh itu Lalu sebelum zuhur dan sesudah zuhur Kalau kita lihat dari subuh ke zuhur ke asar Itu waktunya sangat panjang Kalau maghrib asar maghrib isya Waktunya kan berdekatan Nah kalau zuhur itu dari panjang ke panjang lagi Dari subuh ke asar Itu artinya kalau hanya 4 rekaat di zuhur saja Itu kurang Maka kemudian ditambah dengan rawatib sebelum zuhur Setelah sunat rawatib setelah zuhur Itu artinya berarti akan banyak hal beribadah Yang sunnah pada saat kita lama sekali tidak menjalankan ibadah sholat Sesudah maghrib Sesudah maghrib itu adalah Artinya seringkali kita juga Kalau menjalankan ibadah maghrib Itu mepet-mepet isya Dan apalagi waktu maghrib itu kan pendek sekali Nah ketika kita punya kesunahan muakat dari sholat rawatib setelah maghrib Itu adalah semangatnya agar kita menjalankan ibadah sholat maghrib Itu di awal waktu Di waktu yang afdol Nah begitu kita masuk mengambil waktu yang afdol Yang utama pada sholat maghrib Lalu ada waktu senggang sebelum isya Maka kita disunahkan untuk sholat rawatib setelah maghrib Itu artinya bahwa mendorong kita Untuk sholat maghrib di awal waktu Dan menambahnya setelah sholat maghrib Dan yang terakhir adalah setelah isya Ini artinya semangatnya bahwa Jangan hanya sholat isya saja Tetapi harus ditambah sholat rawatib setelah isya Kenapa? Karena panjangnya waktu setelah sholat isya ke subuh Itu artinya kalau kita tambahin dengan rawatib sesudah isya Itu akan tambahlah kita dalam berbahala Jadi ada juga nuansa Dimana kita bisa menambahkan sholat rawatib Dari sholat wajib Yang sifatnya adalah sunnah mu'akadah Atau sunnah yang sangat ditekankan Atau diutamakan dalam hal ini Terima kasih